Karena banyak yang komentar untuk lanjutin Wodongkian kun season 2 Bang cepetan season 2 nya Bang udah tayang belum? Bang kok lama? Bang pap tete bang Cih Baiklah bagi kalian yang udah gak sabar lagi Ya pantun dulu Makan pete campur gula Gas ken yuk Le Film dimulai dengan memperlihatkan dari Marga Lin Sedang membawa batu yang Yuan menggunakan kereta kencana Suasana sedikit aneh mulai terjadi Ditambah Lin Hong saat di perjalanan ia sedikit ngantuk Akibat malam tadi begadang nonton ikatan cinta bersama keluarganya Alhasil Anak panah mengarah ke wajah polosnya Dan lindung melebihi kecepatan cahaya menyelamatkannya Rupanya olah semua ini dari kelompok bandit yang masih misterius Mereka diserang oleh ratusan anak panah yang terus menerus menghujam ke arah mereka Lin Hong yang sok jagoan ia mencoba menyerang mereka seorang diri Namun dengan keyakinan tanpa didasari ilmu yang mempuni Usahanya hanya terbilang sia-sia Lin Hong harus terpental Cret Untung saja lindung dengan kekuatannya ia mampu menyelamatkan sepupunya itu Menggunakan jurus segel kehidupan Lin Dong mampu meledakkan seperempat isi hutan ini Dan semua bandit yang ada disana mati Si Goy namanya Pemimpin para kelompok bandit ini Rencananya mereka akan tetap terus mengganggu margalin Dengan tujuan untuk merebut semua batu yang yuan yang dimiliki mereka Di kota Yan Lin Dong menceritakan kepada kakek dan ayahnya Bahwa malam tadi mereka diserang oleh kelompok bandit Untung saja semua pasukan tidak ada yang terluka Atas hal ini Lin Zheng Tian sedikit khawatir Atas memiliki tambang batu yang yuan Semua penjahat pasti akan terus menerus memburu mereka Singkatnya, Lin Dong terus melatih kemampuannya Demi menyelamatkan keluarganya dari serangan setiap musuh-musuhnya kelak Tak lama kemudian Lin Tan datang Memberitahuan kepada kakaknya bahwa kakek dan si menyuruhnya untuk menemuinya di Asusia Ron Disini Lin Dong tak sengaja melihat tangan adiknya yang mulai dingin Menandakan racun di dalam tubuh Lin Tan masih ada Meski begitu, Lin Tan tetap menyembunyikan rasa sakit kepada kakaknya Lin Tan mencoba agar terlihat baik-baik saja Dan Lin Dong pun akhirnya pergi untuk menemui kakek dan si Sesampainya, Lin Dong sudah ditunggu oleh penjaga tempat ini Disini ia mengantar Lin Dong menggunakan batu terbang Wuhui, terbang coy Semua murid kakek dan si menghabiskan waktunya dengan berlatih Latihan mulu, menang kagak Sesampainya, Lin Dong menuju ke tempat kakek dan si Sesaat di perjalanan, tiba-tiba ia diserang oleh Ziyu Ziyu merasa dianak tirikan setelah kakek dan si mengenali Lin Dong Atas hal itu, Ziyu mencoba mengajaknya untuk berkelahi Atas keributan terjadi, membuat kakek dan si keluar dan menghentikan perkelahian tersebut Permintaan dan si menyuruh Lin Dong datang ke sini untuk membantu klannya menghadapi musuh bebuyutannya Dimana mereka sudah dua kali kalah dari asosiasi kota Tianho Jika yang ketiga kali kalah, maka asosiasi Ron sangat terpaksa pewarisnya akan digantikan Dengan senang hati, Lin Dong menerima tantangan dari kakek dan si Sementara asosiasi kota Tianho dipimpin oleh Han Yun Kekuatannya 11-12 dengan kakek dan si Mereka sama-sama memiliki kekuatan emblem Selain itu, Han Yun juga memiliki pasukan yang begitu kuat Kedatangannya ke kota Yan untuk merabut pewaris asosiasi dari tangan kakek dan si Selain itu, Han Yun juga memiliki kartu as Yakni muridnya yang bernama Zotong Ziyu kemudian mengajak Lin Dong untuk melihat-lihat lokasi asosiasi Ron Ziyu juga mengingatkan kepada Lin Dong untuk berhati-hati dengan salah satu murid Han Yun yang bernama Zotong Nah, saat di perjalanan, mereka tak sengaja melihat salah satu murid Han Yun yang memberontak para murid kakek dan si Semua murid kakek dan si tidak ada yang berani melawannya Dia bernama Chouzou Ziyu kemudian menjatuhkan Lin Dong ke atas arena dengan sengaja Hal ini membuat Chouzou berpersangka bahwa Lin Dong telah menantangnya Awalnya Lin Dong tak ingin membuat masalah dengan Chouzou Ia hanya mengatakan bahwa tidak sengaja jatuh dari atas Namun karena Chouzou terus-menerus mengajaknya bergolat Akhirnya Lin Dong menerima tantangannya Dan perkelahian Chouzou melawan Lin Dong akhirnya tak bisa dihindarkan lagi coy Chouzou yang sumbong juga mulutnya yang bau naga ini Terus-menerus menyerang Lin Dong Udahlah Chouzou gak usah dilawan Lin Dong Chouzou tak dengarkan kata saya Ia terus saja menyerahnya Kan sudah aku bilang jangan melawan Alhasil semua kekuatan Chouzou diserap oleh Lin Dong Bahkan senjata es milik Chouzou juga diambil Lin Dong Kau masih terlalu dini anak muda Lin Dong bukanlah tandinganmu Bahkan Chouzou disaksikan semua murid kakek dan si untuk mengakui kekalahannya Aku kalah Atas kekalahannya itu Chouzou menceritakan kepada gurunya Bahwa dia asosiasi Ron memiliki pendekar yang sangat kuat dan sombong Chouzou yang mendengar itu ia pun keluar dari tempat bersemedehnya Dimana seluruh kepalanya mengeluarkan cahaya berwarna biru Menandakan bahwa Chouzou sudah tak sabar ingin bertemu dan mengajak bertarung orang itu Dan hari ini adalah hari dimana pertandingan dimulai Dimana kedua kubu sudah berkumpul di atas arena Pertandingan ini bukan saling adu bantai coy Tapi Lihatlah nanti Disini Chouzou mengajak kakak seniornya yang bernama Liu Long Untuk merabut senjata es yang diambil oleh Lin Dong sebelumnya Mereka sempat bersih tegang meminta Lin Dong agar mengembalikan senjata es milik Chouzou Namun keburu tetua diantara mereka datang Hal itu menandakan pertandingan segera lagi akan dimulai Dan kakek dan si pun membuka menara ran dengan tongkat saktinya Zip 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 Cret Dan menara pun berdiri kokoh di depan mereka Sedikit saya jelaskan dulu aturan pertandingannya coy Semua murid saling adu kecepatan untuk menjadi orang nomor satu sampai ke puncak menara ran ini Murid siapa yang pertama sampai maka dialah yang menjadi juara Di dalam menara ini nantinya mereka akan menemui kendala di setiap tingkatannya Tingkatan tersebut akan mengetahui kekuatan setiap individu Semakin tinggi ilmu yang dimiliki maka semakin jauh melangkah Yap begitulah dan langsung saja kita mulai pertandingannya Semuanya pun berlomba-lomba masuk ke dalam Lain halnya dengan lindung Ia masih terjebak di tingkat pertama Eits Ternyata dia sedang menyerap kekuatan yang ada di dalam menara ini Setelah selesai ia pun juga ikut masuk ke dalam Sementara Zotong dan Ziyo berlomba untuk menjadi terdepan Mereka sudah di tingkat ke enam Terlihat Ziyo sudah mulai kewalahan melewati rintangan yang ada di sini Lain halnya dengan Zotong Ia masih adem ayam perlahan demi perlahan mendekati puncak Sedangkan Zouzou dan Liu Long masih kesulitan di lantai 5 Dimana lantai 5 ini kekuatannya sudah mulai terasa bagi murid Han Yun Mereka berdua sudah prostasi Dan hanya bisa menunggu kedatangan lindung Tujuan mereka cukup jahat Yani ingin membunuh juga mengambil senjata es yang ada di tangannya Dan benar saja ketika lindung ingin melanjutkan langkahnya Kakinya ditangkap oleh mereka menggunakan teknik jurus Spiderman Blek! Lindung pun terjatuh Di sini Liu Long sekali lagi mengingatkan kepada lindung Agar mengembalikan senjata es milik Zouzou Liu Long dan Zouzou pun bergantian menyerang lindung Zouzou menggunakan piringan sakti Sementara Liu Long menggunakan pedang api merahnya Sedangkan lindung menahan serangan mereka menggunakan jarum Yuansu dan senjata esnya Lindung sempat kewalahan melawan serangan mereka berdua Karena dimana Zouzou dan Liu Long saling berhubungan menambah kekuatannya Disinilah segel kekuatan lindung kembali aktif Dan ia pun mengeluarkan jurus segel kehidupannya Bahkan kekuatan kedua musuhnya pun mampu lindung serap Atas hal ini lindung mengambil senjata milik mereka Kemudian membajaknya untuk menyerahkan batu yang yuan Pada akhirnya lindung melanjutkan perjalanannya Untuk mengejar peserta lainnya yang sudah duluan berada di atas Sementara Kakek Dan Si dan Han Yun mengawasi para muridnya Lewat bayangan menara yang ada di depan mereka Zotong dan Ziu sudah berada di tingkat ke-6 Tinggal satu langkah lagi Zotong sampai ke tingkat ke-7 Sedangkan Ziu kekuatannya sudah hampir habis Sepertinya ia harus merelakan kemenangan untuk tim Han Yun Untuk yang ketiga kali berturut-turut Dan Zotong mampu menembus ke tingkatan ke-7 Sementara Ziu harus jatuh ke dasar Akibat tidak ada lagi tenaga untuk melanjutkan Untung saja lindung dengan waktu yang tepat datang menyelamatkannya Kemudian lindung juga berhasil menembus tingkatan ke-7 Sampai disini hanya ada dua orang yang mampu bertahan Yanni Zotong dari kota Tianho Dan lindung dari kota Yan Kembali ke luar menara Para tetua menyaksikan Namun mereka tidak mengetahui siapa orang tersebut yang mampu menembus tingkatan ke-7 Han Yun sangat yakin bahwa Zotong salah satunya Sedangkan kakek dan Zhi masih ragu Apakah itu Ziu, muridnya, atau lindung? Tinggal satu tingkatan lagi Maka juara di pertandingan ini akan kita ketahui Zotong masih memimpin setelah meninggalkan lindung beberapa puluh meter di bawahnya Kekuatan di tingkatan ini Auranya cukuplah kuat Dimana lindung dan Zotong sangat kewalahan menghadapinya Meski begitu mereka berdua tetap terus melanjutkan langkahnya Zotong sesekali menyerang lindung dari atas Namun lindung berhasil menghalau serangannya Disini Zotong mengakui bahwa lindung adalah pendekar yang sangat super Dimana lindung berhasil menghadapi rintangan dan serangan Zotong secara bersamaan Tiba-tiba mereka berdua diserang oleh kekuatan menara yang sesungguhnya Akhirnya disini mereka saling tupang satu sama lain untuk menyelamatkan diri dari serangan menara ini Dimana konon katanya sudah 100 tahun lamanya manusia tidak ada bisa menembus ke tingkatan 8 Terakhir kali hanya Zotong itu pun hanya sampai tingkatan ke 7 Mereka berdua nekat untuk menembus tingkatan ke 8 Dan akhirnya mereka pun tercetrum beberapa kali hingga jatuh Akibat terkena serangan itu Zotong mulai merasakan kekuatannya melemah Sehingga ia memutuskan untuk berkultivasi sejenak agar kekuatannya kembali utuh Sedangkan lindung terus melanjutkan dengan niat yang ditanamnya di dalam hati Yakni memenangkan pertandingan ini demi kakek dan si Bahkan naga api penghuni menara ini keluar Lindung mau tidak mau harus menghadapinya Akhirnya lindung harus terbelenggu oleh cengkeramannya Disinilah lagi-lagi segel kehidupannya aktif Dimana lindung mampu menyerap kekuatan yang keluar dari puncak menara ini Dan PIM! Hal mustahil terjadi Lindung orang pertama setelah 100 tahun lamanya yang mampu menembus ke tingkatan ke delavan Atas hal ini kedua tetua tersebut sangat terkejut Hari ini mereka semua menyaksikan salah satu murid yang masih belum mereka ketahui siapa orangnya itu Mampu menembus tingkatan ke delapan Sedangkan Lin Xing Tian dan Lin Xiao mendapatkan surat Dimana keberadaan batu yang Yuan milik mereka sudah dicium semua orang Hal ini tentunya akan memicu para penjahat untuk berdatangan mencuri batunya Dan benar sekali di luar rupanya ada orang yang menyelinap mendengarkan Dan benar sekali di luar rupanya ada yang menyelinap mendengarkan perkataan mereka berdua saat itu Kembali ke dalam menara Lindung mencoba berkultivasi dengan cahaya menara ini Butuh waktu berjam-jam agar lindung bisa mengolah formasi ran yang ada disini coy Sedangkan para peserta lainnya Satu persatu turun dari menara Chu Zhu dan Liu Long, Ziyu satu persatu keluar Dan terakhir Zotong Dimana Zotong yang awalnya diprediksi menjadi juara di pertandingan ini harus kalah dengan Lindung Zotong berjanji tahun depan dia akan mengalahkan Lindung Akhirnya Han Yun dan para muridnya pergi meninggalkan untuk kembali ke kota Tianho Singkatnya sampai malam hari akhirnya Lindung mampu menguasai formasi ran tahap tiga Membuat kakek dan Ziyu juga merasakan auranya dari kejauhan Nah disinilah tiba-tiba ran kehidupan yang baru saja ia kuasai Tiba-tiba terhisap oleh cahaya yang ada di dalam menara ini Dan shiup Lindung juga ikut terhisap Rupanya Lindung masuk ke dalam ruangan rahasia yang ada di menara ini Disini Lindung juga bertemu dengan Juzy Xiao Diaw Juzy kemudian menjelaskan apa-apa yang tidak diketahui oleh Lindung Dimana disini adalah kumpulan juga tingkatan kekuatan ran Lindung sudah berada di jalur ran terkuat di dunia Artinya sedikit lagi Lindung berada di level tertinggi Alias menjadi orang terkuat di muka bumi ini Dimana orang terkuat masih dipegang oleh Lin Lang Tian Dialah orang yang mencabut kekuatan milik ayahnya waktu dulu coy Sementara kekuatannya disini Lagi-lagi Lindung berhasil menyerapnya Artinya Lindung sampai disini sudah menjadi pendekar yang sangat kuat Namun meski ia selalu berhasil menyerap kekuatan yang ada di depannya Lindung masih berada di bawah level Lin Lang Tian Apakah dia nantinya mampu mengalahkan Lin Lang Tian? Oke lanjut terus Setelah semuanya selesai Akhirnya Lindung kembali menemui kakek dan si Sementara tak jauh dari sana ada Lin Tan dan Xiao Yan Lin Tan mengabarkan bahwa ayahnya diserang oleh si Goy Yang mencoba merebut batu yang Yuan Atas hal itu membuat Lindung pun kembali ke kediamannya Sementara di kediaman Margalin Si Goy sudah mendapatkan tubuh Lin Xiao Dimana ia mengancam akan membunuh Lin Xiao Jika Margalin tidak memberikan batu yang Yuan Lin Xing Tian yang melihat anaknya sudah tak berkotek Ia pun berniat memberikan batu yang Yuan kepadanya Setelah diberikan Si Goy ini rupanya memang anjing Ia tetap ingin membunuh Lin Xiao dengan pedang alucrotnya Dan... Lin Dong dengan tepat waktu datang menyelamatkan ayahnya Karena melihat keluarganya dibombardir oleh si Goy Lin Dong pun marah dan perkelahan pun terjadi Hanya menggunakan serangan Borkeong Lin Dong berhasil melenyapkan si Goy Ya gitu doang kekuatan si Goy Wajah doang sangar sekali ulti Cret Malam harinya Lin Dong mendengar percakapan ayah dan kakeknya Bahwa mereka berencana akan mengirim lindung ke kelantian Yan Yang berada di gunung pencakar langit Tak sempat selesai mendengar percakapan ayahnya itu Tiba-tiba si Aoyan datang mengabarkan Bahwa Lin Tan racunnya kambo lagi Dimana seluruh tubuh adiknya putih-pucat kedinginan Saat disinilah Josie menampakkan dirinya Josie juga mengatakan Bahwa tubuh Lin Tan beroperasi untuk menjadi lebih kuat lagi Dimana penyakit ini adalah penyakit langka Jika nantinya berhasil disembuhkan Maka Lin Tan akan menjadi pendekar yang sangat kuat Dimana obat yang bernama YNS Yani obat untuk kesembuhan penyakit yang diderita oleh Lin Tan Cukup terbilang langka Lin Dong pun kemudian mendatangi Suan Su Menanyakan obat yang dikatakan oleh Josie Suan Su mengatakan obat YNS Kemungkinan hanya terdapat di Tianyan Selain itu Suan Su juga memberikan buah iblis merah kepada lindung Dengan buah tersebut akan mampu meningkatkan kekuatannya Singkatnya Kelan dari Gunung Tianyan Yang dikomandai oleh Tante Lin Datang ke kediaman Margalin Selain itu ada juga Lin Chen Yang menantang para prajurit yang ada disana Lin Dong yang melihat kesembuhan Lin Chen Ia pun menghampiri dan langsung mengeprek wajahnya Atas perbuatan Lin Dong Sehingga terjadilah pertarungan diantara mereka berdua Dimana Tante Lin menyaksikan secara langsung Tanpa ada halangan dan rintangan Lin Dong mampu menang mudah terhadap Lin Chen Tante Lin yang melihat kekuatan Lin Dong Ia pun berencana akan membawa Lin Dong Ikut dengan klannya Yani membawanya ke gunung pencakar langit Yang ada di Tianyan Hal tersebut sangat pas sekali Dengan tujuan Lin Dong untuk mencari obat INS untuk adiknya Singkatnya mereka pun on the way menuju Tianyan Saat malam hari tepatnya di tempat peristirahatan Mereka diserang oleh penjahat yang ingin merampas harta mereka Disini kita akan melihat kekuatan Tante Lin Begitupun Lin Dong juga mampu menghadapi pemimpin bandit tersebut Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke Tianyan Nah disinilah Lin Dong melihat kembali Lin Lang Tian dan para pendekar lainnya setelah puluhan tahun tak bertemu Di episode selanjutnya coy Kalian akan tahu siapa-siapa saja pendekar hebat ini Tentunya bukan Atta atau Rapi Ahmad Dimana kekuatan mereka mampu membuka segel yang menghalangi jalannya Sedangkan Lin Dong setiap ia melihat wajah Lin Lang Tian Selalu saja terbesik dendam di dalam hatinya Dan film pun bersambung Terima kasih telah menonton